Ya, sementara itu tetangga korban sebutkan pria 50 tahun yang meninggal misterius di Koja ini sebagai sosok yang tidak banyak bersosialisasi. Bertemu tetangga jika kebetulan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Penemuan jasad pria 50 tahun di Jalan Balai Rakyat 5 RT 06 RW 03, kawasan Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara bikin geger warga. Teka-teki mengenai kenapa dan bagaimana pria beserta anaknya itu meninggal masih jadi misteri. Minggu sore kemarin polisi bahkan kembali gelar olah TKP untuk menelusuri jejak tewas keduanya. Tetangga sebutkan aroma busuk dari rumah korban menyeruak hampir dua pekan. Di mata tetangga korban tak banyak bersosialisasi. Berkomunikasi dengan tetangga jika kebetulan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dia paling kalau keluar itu paling kalau mau sholat. Sholat maghrib, isah, bubuk, matahari. Jadi kalau untuk sedar ke sana-sana nggaknya jarang. Nggak pernah keluar gitu ngobrol sama tetangga? Nggak pernah keluar gitu ngobrol sama tetangga? Nggak pernah keluar paling sama istrinya sebentar. Kalau istrinya sendiri gimana Pak? Kalau istrinya ini susupel, paling gaul dimana apa ya? Nggak tahu ya, karena keluarga kali ya. Saya ikutin suami kali. Sementara itu sang istri yang ditemukan bersama jasad suami dan salah satu anaknya hingga kini dalam penanganan medis. Tetangga juga sebutkan korban adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Namun karena terlalu tertutup, tak banyak yang tahu seluk-beluk identitas keluarga korban. Minggu sore akhirnya jenazah pria dan anaknya yang masih balita dikebumikan. Kedua jenazah dimakamkan satu liang lahat di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara usai di autopsi.